Demi menciptakan ketertiban dan keamanan dalam berkendara di jalan, Rabu kemarin saat lantas Polres Tapin adakan sosialisasi kepada klub motor yang ada di Kabupaten Tapin. Dilaksanakannya sosialisasi ini, tidak lain adalah untuk menjalankan program tahun keselamatan untuk kemanusiaan yang bertema stop pelanggaran dan stop kecelakaan. Ibda Heru Ajar selaku kanit di Kiasa Polres Tapin mengatakan, dipilihnya komunitas motor untuk pelaksanaan sosialisasi ini karena komunitas motor merupakan salah satu organisasi yang terkoordinir. Hal tersebut akan mempermudah mereka untuk melaksanakan sosialisasi untuk ketaatan dalam berlalu lintas. Program yaitu tahun keselamatan untuk kemanusiaan mas. Yang intinya temanya adalah stop pelanggaran dan stop kecelakaan. Maksudnya apa? Kita dalam tahun-tahun ini diusahakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ya karena kecelakaan diawali dengan pelanggaran. Makanya kita mengupayakan seminimal mungkin bagaimana tidak terjadinya pelanggaran. Karena kecelakaan itu diawali dari pelanggaran. Jadi kita memilih komunitas ini karena apa? Mereka ini sudah merupakan suatu organisasi yang dalam hal ini mereka sudah punya susunan organisasinya. Baik itu ketuanya, wakil ketuanya, bahkan sampai masalah administrasinya mereka sudah ada. Jadi kita mudah untuk mengkoordinir. Kita jadikan mereka adalah contoh di jalan raya bagaimana cara atau berkendara yang baik. Bagaimana kendaraan yang memenuhi persyaratan keselamatan. Bagaimana kita orang harus ada selamat pada diri kita sendiri. Itu nanti kita menggunakan klub-klub seperti ini, komunitas seperti ini. Ibdahiru Azhar juga menghibau kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya di Kabupaten Tapin, agar selalu menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain dengan cara mentaati ketentuan berlalu lintas, agar terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas di Kabupaten Tapin. Gunawan, Tapin TV melaporkan.